Intro Hai Assalamualaikum, ketemu lagi di Ajak Anak, channel keluarga yang suka ngajak anak jalan-jalan dan berpetualang. 13 Januari 2022, perjalanan kami, road trip yang kami namakan Sumatera Nomadic Experience, sampai juga di Bukit Tinggi, kota yang cantik banget di Sumatera Barat. Ini sudah hari ketujuh sejak keberangkatan kami dari kota Depok. Rencananya, puncak dari perjalanan ini adalah mencapai titik 0 km di kota Sabang, Pulau Weh, Aceh. Kita nggak banyak muterin kota karena udah sore menjelang malam, langsung melipir aja ke arah-enggara Isiano. Lokasinya deket banget sama pusat kota. Meski begitu, suasana alami langsung muncul, begitu kita mengarah ke sini. Ngarai Isianoq ini adalah sebuah lembah yang menjadi salah satu daya tarik utama wisata Bukit Tinggi. Area ini dikelilingi oleh Kars alias Bukit-Bukit Kapur. Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Ini bagus nih. Mbak Rai Cafe. Ini gawang nih yang aku bilang itu. Ada, katanya ada camping di daun-dai. Ibu bagus banget ini. Jadi waktu kami kesana tuh kelihatan deh ada beberapa cafe yang udah ada berdiri di sini. Cakep-cakep gitu. Cat nih, lucu. Tapi kami saat ini sedang mencari lokasi camping. Ini kayaknya yang gawang ini nih, Pak. Tuh. Nah, makanya nggak dulu deh buat mampir ke tempat yang lain. Bisa di parkiran. Bagus ya. Bagus karena malem. Ini gulai itik Lado Mudo. Kita masuk ke dalam kawasan Ngarai Sianok. Patokannya lewat kedai gulai itik Lado Mudo Ngarai. Ya, itu namanya. Gampang tuh. Plangnya hijau. Ini kedai yang terkenal banget kalau siang ya. Itu sampai antri loh makan di sini. Nah, dari situ ada jalan ke dalam. Terus ikutin aja belok kiri ikutin jalan mobil. Kita aja tadi ngirainya cuma ada parkiran ya. Di sini tuh kayak macam parkiran doang. Tapi ternyata jalannya tuh masih panjang ke dalam. Menuju ke arah lembahnya. Gak terlalu dingin. Kondisi jalannya bagus. Gak terlalu dingin. Nah, cuma kan emang nggak terlalu rame ya jalan menuju ke sini. Rampau, Mak. Yus. Wow, cakep. Ketika kita udah ngikutin jalan, ketemu deh sama satu lokasi yang dikasih nama Rumah Pohon Inyia. Ini apa nih? Rumah Pohon Inyia Cottage di sebelah kiri. Ini Rumah Pohon Inyia di sebelah kiri. Di atas ya? Iya. Nah, sebelumnya tuh kita kan sempet browsing-browsing cari camping ground di Ngaray Shiano. Nah, Rumah Pohon Inyia ini salah satu yang muncul juga di pencarian kami. Rumah Pohon Inyia Cottage. Dan katanya bisa buat lokasi camping. Jadilah sekalian kita lihat-lihat masuk ke dalam. Di dalamnya ternyata kayak taman wisata gitu. Di dalamnya ternyata kayak taman wisata gitu. Kita nggak nemu penjaganya. Mungkin juga karena pas maghrib lagi sholat orangnya. Akhirnya balik lagi keluar, kita cari tempat lain. Temulah tuh pas ada warung di pinggir jalan. Dan nggak jauh dari situ ada tempat terbuka di temi sungai. Tanya-tanya ke penunggu warung. Katanya aman buat camping di situ. Sungainya nggak pernah meluap gitu katanya. Ya segitu-gitu aja udah dangkal. Ya kan kalau orang sini udah bilang aman, bismillah nggak ada apa-apa nanti. Bayar nggak? Bayar sih. Tapi dia nggak minta bayar apa-apa dia bilang. Ya kalau parkir suka rela aja pak. Dia bilang gitu. Ya udah. Kita kan agak lega ya. Apa namanya. Nggak digetok gitu lah. Kita mau parkir di sini. Seikhlasnya lah dia bilang. Nah jadilah. Udah gelap gitu kan. Kita atur-atur deh posisi buat nge-camp. Jangan terlalu deket ke air pak. Sinian aja. Sini aja itu terlalu miring. Di sini kan agak lebih rata nih. Kurang pemandangannya kurang kesini. Kurang kesini pemandangannya. Sebelum tidur, sempet masak dulu buat makan malam. Biar tidurnya nanti lebih pulos kan kalau perut dalam keadaan kenyang. Sehingga. Kecil Nathanip. Syedah겨 dan ngosin ber Tonji. Baru deh kelihatan cakepnya Ngarai Sianok. Ngarai Sianok ini adalah sebuah lembah yang memiliki kedalaman tebing atau jurang sekitar 100-200 meter. Jadi tinggi-tinggi lah tebing-tebingnya. Nah katanya sih ini bagian dari patahan yang misahin Pulau Sumatera jadi dua bagian memanjang. Ngarai ini kalau kita baca-baca panjangnya tuh membentang sepanjang 15 kilometer. Lebarnya sekitar 200 meter. Nah di bagian tengah Ngarai inilah ini namanya tempat kami ngecamp. Tempat kita ngecamp ini menurut kami strategis banget sih. Soalnya ini kan ya nuansa alamnya langsung dapet banget. Padahal gak jauh banget. Gak jauh-jauh gitu dari jalan raya. Dan kalau kita mau ke warung paling cuma jalan kaki. Dan disitu di warung itu apa-apa yang kita butuhin ada ada kamar mandi juga sama musola. Ya pas lah gitu. Alhamdulillah bisa dapet tempat disini buat ngecamp di Ngarai Sianok ini. Gak pernah kebayang kalau misalkan dapet lokasi seindah dan seenak strategis ini. Cuaca pagi disini cukup dingin. Meskipun gak bikin menggigil. Tapi dinginnya itu bikin betah tidur selimutan. Kayaknya Keanu gini tuh. Males banget dia nyengkirin sleeping bagnya. Ini apa sih ini? Ini sleeping bag juga. Oh sleeping bag juga. Emang udah sini pemandangannya bagus ya? Bagus. Amin. Enaknya emang pagi-pagi gini tiduran gitu kan. Sambil menikmati pemandangan yang cakep gitu. Bukit-bukit Kars Kapur ini. Kalau udah kayak gini gitu ya. Menikmati pemandangan gitu dari atas mobil. Berasa deh enak juga pakai rooftop 10. Posisinya kan soalnya dia di atas mobil gitu. Ini yang membuat kita bisa melihat pemandangan yang lebih luas. Oh tunggu mbak. Enak tidurnya. Enak tidurnya. Iya. Dingin tapi udah sampai yang dingin-dingin banget gitu. Rooftop 10 yang kita bawa ini, ini keluaran Madlife Overland. Produsen perlengkapan road trip deh sama Overland asal Bandung. Baik orangnya yang punya. Hai Kang Lulu. Tenda ini sebenarnya cukup buat 4 orang. Cuma si Papa itu lebih seneng tidur di kabin belakang mobil yang udah kita alasin kasur. Kayak punya kamar sendiri gitu lah si Papa Herwin. Assalamualaikum pagi ini kita berada di Ngarai Sianok. Kita camping di sini, tuh di pinggir sungai di Ngarai Sianok. Kenapa? Udaranya dingin. Tapi gak dingin-dingin banget. Tapi dingin tapi sejuk. Nah itu di belakang itu adalah tenda gitu. Tempat adik tidur. Iya. Mama-mama juga tidur di sana. Iya tapi ya. Nah ini deh. Bagus banget ya dek. Nah pagi ini akhirnya Mama dan Keanu jalan-jalan mengeksplor Ngarai Sianok. Malana mager di tenda. Kakinya sakit katanya. Sementara Papa yang nemenin Malana lah santai-santai. Enaknya pagi di Ngarai Sianok selain kita masih bisa denger suara burung. Kan karena ada sungai gemercik suara airnya tuh aduh bikin tenang gitu damai. Kalau kita tinggal di pengukiman yang udah jarang dari sungai kan kadang-kadang kita bikin taman gitu. Ada air terjunnya biar suara gemercik air. Nah disini tuh alami suara aliran airnya gitu. Emang langsung dari sumber airnya yang mengalir sungainya. Let's go. Bentungan dia pake baju hijau jadi keliatan. Soalnya muka ada hitam. Abis banding di pantai. Sungai Dengarai Sianok ini dangkal dan jernih alirannya. Sampai-sampai tadinya pas pertama datang kita kirain ini selokan ya saking gak taunya. Karena kan dangkal gitu. Keren banget deh. Alirnya kalau kesana deh. Ntar sungainya tambah lama tambah. Beras dan tambah dalam. Terus ternyata aliran air tuh aliran sungai. Akhirnya kita telusurin sungainya ke arah hulu gitu kan. Ke arah sumber airnya. Sudah sini nyebrang sini. Nyebrang. Wah dalem ini deh. Wah situ deh kayaknya gak dalem. Nah ketika agak ke dalam sungainya tuh semakin melebar. Dan alirannya lumayan deres biar mendangkal juga. Akhirnya kita pilih keluar dari sungai menyusuri jalan disebelahnya. Emang di sepanjang sungai tuh ada jalan ya. Jalan yang muat mobil malahan dan mulus. Gak diaspal tapi bagus lah gitu. Sambil jalan-jalan sambil ngetes dikit-dikit pengetahuan Kehano yang ia dapatkan dari perjalanan ini. Masa sih ya udah jalan-jalan gak ada apa ya gak ada pengetahuan gak ada informasi-informasi yang nyangkut di kepala. Semakin ke ujung, suasana semakin sepi. Pemandangan bukit-bukitnya juga semakin bagus dan semakin alami. Kehano yang dasarnya emang senang main air, eh dia pilih masuk sungai lagi. Pasti ada udah kayak mau mandi dikali aja. Kehano ini sebenarnya sedang persiapan buat trekking ke ujung kulon tuh. Ada acara sekolahnya. Ada outing dari sekolahnya ke ujung kulon. Jadi dia bilang, ini aku latihan trekking loh gitu. Karena nanti di ujung kulon juga aku trekking. Aku ngotin otot kaki gitu. Ya terselah dia lah ya. Ke pulau yang ada di tengah. Yang penting mamanya mengawasin dan ini kondisinya aman gitu. Aku harusnya menantang. Latihan kaki tuh dek. Iya. Kekuatan otot kaki. Nanti aku mau trekking tuh mah. Kekung kulon deh. Berat. Nanti bilang sama Bu Erika, Bu Erika aku udah latihan trekking melawan arus sungai. Iya. Sungai ini meskipun kecil, tapi aliran airnya, katanya nih ya, panjang gitu, sampai bermuara ke Samudera Indonesia. Orang-orang setempat bilang sungai ini namanya Batang Sianok. Kalau gak salah sih Batang itu artinya sungai ya. Ada jalan yang bener tuh ya. Ini ada jalan yang bener, jalan manusia ya ini ya. Jalan menantang mah. Tapi ini dia malah jalan lewat jalur air. Jalan. Awas dalem. Awas dalem, dek. Kasana dikit. Itu tantangannya lebih besar kayaknya, dek. Hah? Kalau ini tantangannya lebih besar. Nah, Raisi Anang terbentuk sekitar 25 hingga 55 juta tahun yang lalu. Uh. Gila. Ini sih kayaknya ya bagian dari apa ya? Kayak peninggalan zaman purba gitu ya. Nah, lembah ini tuh terbentuknya nih kalau kita baca-baca deh, baca-baca beberapa referensi. Mendarat, dek. Karena ada lapisan-lapisan batuan gitu kan, merenggang, terus bles ambles di bagian tengahnya. Nah, di bagian tengah itulah yang menjadi lembah, ngarai tempat kita berada sekarang. Uh, seru. Dek, pohon apa, dek? Putri malu. Iya. Sini, kita lihat. Oh, dia nggak nutup sih. Harus agak goyang. Putri malu palsu. Oh, iya, dia nutup tuh. Ah, sekarang yang ini. Harus agak kencang. Kesempatan kayak gini juga dimanfaatin buat Kiano main-main gitu kan. Dia mainin pohon putri malu gitu kan. Berarti memang harus agak kenang. Namanya anak kecil, seneng aja. Kayak gitu tuh mainannya. Simple aja. Sudah agak biar nggak malu. Putri nggak tau malu ini. Kok ini kayak gandum ya? Blis. Wah. Pas delin sini terasa jadi kayak enteng banget. Apanya enteng? Galam deh. Oh, karena tadi abis dari itu ya. Hasil penelusuran berdua Kiano, ternyata kita menemukan. Masih banyak spot yang kayaknya bagus dan cocok buat lokasi camping. Ada banyak nih, ada titik-titiknya bisa diriin tenda di sini. Terus kita ngeliat kayak emang bekas-bekas camping itu. Karena apa? Karena kayak ada bekas-bekas apunggunya. Mobil bisa kayak emang lewat sini. Bisa kayaknya kita bisa camping di sini sebenernya ya? Iya. Tapi nggak ada toilet jauh. Godelok-godelok banget tuh pasti. Atau nggak bisa lewat sungai emang? Botek mobilnya. Iya. Tapi ya emang kalau camping di kawasan yang agak ke dalam sini, kalau mau ke toilet, ya agak jauh gitu kan. Kalau toiletnya yang dekat barung tadi gitu ya, emang resikonya gitu. Wah, itu jembatannya. Ini jembatan. Karena searah ke jembatannya gimana ya? Ada di atas tuh, ada jalan di atas. Ini kayak dibagi dua ya emang. Bagi dua apa? Jadi ini kayak pulau ini. Kayak pulau-pulau gitu. Iya, makanya ini disebut Ngarai. Ini Ngarai kayak gini nih. Si Ngarai Sianok ini, pemandangannya sebenernya bisa juga dinikmatin dari puncak-puncak bukitnya tuh. Dari atas-atas. Mas, mas, lihat deh mas. Itu ada tangga. Oh iya, itu jalan buat camping ya? Malahan di atas itu ada tempat wisatanya. Nama tempatnya Taman Panorama Ngarai Sianok. Itu emang dibangun buat menikmati pemandangan Ngarai Sianok. Kilennya dimana emang kilen? Masih di depan sana. Masih jauh ya? Hah? Masih jauh ya? Iya. Wah, enak banget di sini ya. Makanya kan tadi sempat kelihatan di atas kita itu, di atas jalan yang kita lalui ada jembatan, jembatan gantung di atas sungai melintas. Itu bagian dari Taman Panorama. Taman Panorama itu bisa diakses dari pusat kota Bukit Tinggi. Tapi buat kami, kalau mau nge-camp ya enaknya emang langsung masuk lembahnya kan. Deketin langsung pemandangannya juga lebih enak. Di Taman Panorama juga kan gak bisa camping, cuma bisa lihat-lihat doang. Ada wisata gua Jepang di sini, mau gak masuk ke wisata gua Jepang? Mana? Ada tadi, kemarin kita lewatin malam-malam. Oh? Bisa pakai mobil masuk-masuk. Lu pakai apa? Kita parkir terus ke dalamnya kita jalan kaki ke dalam gua. Sumpit ya? Gak tahu, mama juga belum pernah. Kayaknya seru. Ya, seru. Pedahan seru kali ya, man. Oh iya, malah harus bawa sepeda nih ke sini nih. Bagus jalan. Jalannya kan agak datar. Di sini jalan mobil tersedia kayak gini. Ya, meskipun sempit dan cukup buat satu mobil. Udah bagus lah, udah gak susah-susah gitu. Bukan yang jalan off-road gitu. Sedan-sedan juga masuk ke sini. Kalau gak mau camping, bisa jalan pagi nih ke sini. Atau sekedar trekking tipis-tipis deh. Menikmati udara segar pagi. Kalau sekarang sih musimnya tuh bilangnya seorang oksigen gitu ya. Tempat-tempat yang seger kayak gini. Ini cocok banget dibilang seorang oksigen. Jalan yang kita lalui, yang bisa di... Apa? Dilewatin kendaraan ini berujung di Mangkilen namanya. Mangkilen ini juga salah satu yang sempat kita baca-baca sih. Kita browsing dulu sebelum ke sini. Ini salah satu lokasi wisata juga. Kayak apa? Kayak rumah Poni-nya. Kemarin yang semalam yang sempat kita datangin. Oh iya, ini Mangkilen, dek. Mangkilen ini. Mana? Ini? Itu ada terus ada. Mangkilen. Oh iya, iya. Kalau mau camping kayaknya di atas-atas sini nih, itu. Mangkilen ini ada kafenya, ada camping ground juga buat camping. Nah, bedanya semalam itu kita gak sampai sini nih berkendaranya. Mungkin karena semalam kan udah teranjur senang ngeliat lokasi yang agak lapang gitu ya, di pinggir sungai. Udah cocok, udahlah. Kem di situ aja gak perlu jalan lebih jauh lagi. Wangi yang tak bisa dijelaskan. Pokoknya wangi, kemudian. Wangi banget. Yuk, let's go. Tapi pas pagi-pagi gini, kita jalan baru deh kelihatan. Ternyata di ujung ada Mangkilen. Keliatannya sepi. Mungkin karena pagi dan kita ini hari ini pas weekday. Bukan bikin, jumlah juga. Pas banget ya mekarnya itu. Iya, lagi bukan mekarnya. Awas nih deh, ini tajam kayaknya. Awas ya, hati-hati kena putri malu. Di bawah banyak putri malu. Nanti kasih ada. Ini berapa? Lofender? Mungkin ya? Memang gak ngerti ini banget. Mirk yang berbicara Lofender. Wow, tebing. Wah, ini kita lewat mana nih? Lalu sungai. Gak mau, mau gak mau langsungai. Mau langsungai ya, dek. Mau videoin aja, Pak Ma? Boleh. Udah direkam ini. Boleh? Mau langsungai ya, dek. Iya. Nah, Mama gak mau langsung aja, jadi aku ada. Wah, bagus nih. Wah, keren disana. Wah, anginnya. Mantap. Wah, keren. Yang menarik ketika kami lau sini adalah ada pemandangan itu loh, celah ngarai persis bahwa sebelah mangkilen. Ini tuh ada bukit tinggi, kanan, kiri. Terus tengahnya ada celah. Ini yang bikin penasaran kita untuk memasukinya. Wah. Aduh, kayak basah dikit. Basah. Gak apa-apa, nanti kita ganti baju. Oke. Kondinya di sungai. Tapi begitu sampe ujung, wah. Wah, Sikana sampe bilang, wah, keren banget, Ma. Keren banget, Ma. Bagus banget pemandangannya. Kayak kita masuk gerbang, gitu kan. Terus masuk ke sebuah tempat yang tersembunyi indahnya. Kayak di film-film gitu. Ini nya kenceng. Harusnya kenceng lumayan. Ini pinggir-pinggir. Sana ada jalan. Wah. Keren banget ini, dek. Apakah akan ada keindahan? Wah, udah kelihatan. Bagus, sih. Mas, makanya kalau mau lihat di situ, deh. Oh, ya? Iya, tebak. Kiana yang sempet tegang kameranya sampe bingung, tuh. Wah, bagus banget, tuh. Kalau liat gambar goyang-goyang, itu karena dia bingung mau ngambil gambar yang mana. Karena kayaknya semua bagus depan mata dia. Nah, ada jalan kesana terus, gitu. Oke. Wah, keren banget. Wah, bagus, ya. Wah, di situ tuh. Bisa dilihat. Wah. Iya. Ini enggak apa-apa lah, bahasa. Ya, perjuangannya adalah untuk melewati si sungai Batang Sialong ini. Oh, keren. Karena sebenarnya kita enggak mau basah-basahan sih, gitu. Enggak mau badan yang ikut basah. Jadi ya, mesti jalan, nyebrang, ngelewatin aliran yang cukup deras, gitu. Takut jatuh aja. Bing. Bing. Jalan yang tadi, masuk. Wah, keren. Nah, jalan pagi bedua Keano tuh, nge-nemu beginian kayak ketemu harta karun ya. Soalnya kalau dilihat-lihat nih, medan ini nih, mestinya sih kayaknya mobil off-road bisa masuk, gitu. Buat nge-camp di bagian dalam. Termasuk mobil kami. Enggak ada kesulitan tuh. Karena airnya juga enggak tinggi-tinggi banget. Tapi kalau sendirian, ya, mobil kita sendirian agak beresiko, ya. Kalau ada apa-apa, misalnya, tiba-tiba jeblos, gitu, atau stuck, gitu. Bingung juga evakuasinya kalau sendirian. Kalau bareng rombongan kan enak, ada yang bisa narik, gitu. Apalagi kalau ada yang bawa winch, gitu, ya. Akhirnya di dalam sini, kita menikmati pemandangan, puas-puasin, baru deh kita balik. Masya Allah. Batu-batunya kok gosong ya, Mak. Iya. Tuh, Dek. Wah, bagus banget. Bagusnya bagus banget. Makanya sama bola ekna. Eh, patah sama bola anak. Bagusnya nyesel sih, kayaknya. Bagus banget. Udah, yuk, ulang ya. Oke. Oke. Kayaknya kalau sampai sana kita enggak habis-habis tuh. Bukaranya masih panjang. Bawaannya pengen terus ya, Mak. Iya. Bagus banget. Adek berani sini, Dek. Iya. Makanan bedang ademah, Mak. Lemenin. Kesana sendiri berani, Adek? Enggak. Kayaknya, Mak, bilang, Mak. Tengok aja, Mak. Iya. Perjalanan pulang, Keano yang ngelit jalan. Senem banget dia bertualang kayak gini. Apalagi pakai acara basah-basahan masuk air. Seneng, harta karun tersembunyi. Ngeliat anak kayak gini kan, pasti ibu mana gitu. Mak mana yang enggak senang. Karena kan kita bisa ngasih pengalaman yang, pengalaman yang mungkin jarang dia temukan gitu ya, di kehidupan dia sehari-hari. Semoga sampai besar dia tetap ingat gitu. Hal-hal yang kayak gini, hal-hal yang membuat dia happy, hal-hal yang membuat dia, apa, ngerasa nemuin sesuatu yang baru, yang jarang dia temukan sehari-hari. Sebagai orang tua, kita pasti pengen dong gitu. Anak-anak kita tuh punya kenangan tentang masa kecil yang menyenangkan. Semoga ini bagian dari masa kecilnya dia menyenangkan, yang dia ingat sampai gede nanti. Gimana kita melewatinya? Oke, ini agak susah. Jadi kita kesana. Kesana. Oke, tunjukin pada mama. Oke. Mama, begini. Ini arusnya yang terlalu ini. Aduh! Oke, kita lau situ dulu ya. Oh iya. Mau datang nggak aja? Aduh, kita lewat tangga yuk. Aduh, yakin mah. Yakin lah. Tuh, begitu banget. Nih, tuh kan tadi kita udah lau sini nih. Ya kan? Sekarang lau sini. Aduh, naik aja lagi. Mau? Naik atau lau sungai aja kayaknya ya? Iya, kan. Susah banget atas antar. Tinggi ya? Ini kesini aja. Aduh, kita lewat ini aja. Iya. Aduh, tunjukin lagi ke mama. Gimana jalannya? Ini. Lihat, ini ada yang berkear arus. Oke. Gak serang-serang banget. Sekali lagi nih, pengen bilang. Marai si Anok ini emang luar biasa indahnya. Gak nyangka kalau bentang alam sindah ini bisa kita nikmati gak jauh dari kereuhan pusat kota wisata, yaitu Bukit Tinggi. Ini adalah pengalaman, tak terlupakan, melewati gerbang. Wah, ngeri banget banget, ngeri banget itu kalau jatuh. Iya bener. Bagus banget. Masya Allah. Selesai perjalanan kita. Menyusuri apa deh? Oh, ini dia. No. Big no. Mendingan kita basa-basan dikit ya. Tadinya mama gak mau basa-basan, jadi basa-basan deh. Sampai deh. Sedikit cerita kata si Anok nih, berasal dari si Anok, artinya si pendiam. Makanya ngeri si Anok ini sering juga disebut sebagai lembah si pendiam. Ngeri itu kan lembah ya. Kalau kita ngerasain sendiri tuh, namanya pas banget tuh, lembah si pendiam. Karena suasana di sini memang sunyi, apa ya, tenang gitu. Menenangkan lah gitu lah ya. Maksudnya. 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 Terima kasih telah menonton 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 Senangnya di kawasan Ngarai Sihanuk ini Bersih banget Hampir gak ada sampah Hebat deh orang sini Bisa banget jaga kebersihan Ini ada tempat permainan anak Mungkin kalau Sabtu Minggu rame Waduh aku tadi pengen merke TV Waduh-waduh aja lah dek Tuh Seharus ada ini Ada tempat-tempat Restoran dasihan Warung deket kami ngecam juga apik dan rapi Seneng ngeliatnya gitu Apa Resik-resik bahasanya Disini tuh di warung ini Kita numpang mandi dan sholat Jadi ada mushola kecil di bagian belakang warung Kemudian Ada tempat ayun-ayunan Aku sambil lungin balanan disitu Lungin balanan ada sambil ayun-ayunan Iya Oke Udah mushola nih deh bagus Oh ini tempat berudunya Emang ada gak tau tempat berudu Tadi Kemarin aku di kamar mandi udah Dan ini dia Ada fasilitas kamar mandi Kalau aku tadi Lumayan lah ya Kamar mandinya bersih dan airnya banyak Ada mandi dimana? Hah? Mandi dimana? Sebelah mana? Sini aja nih Iya Kalau di weekday Suasananya kayak gini terus Wah rekomen banget deh Kalau emang yang suka camping Nyari suasana tenang Tenangnya dapet Indahnya gak usah ditanya lagi ya Ma'am Cuman yang kita gak tau Kalau weekend disini selamai apa Dan sepenuh apa pengunjung ke warung Jangan dilempar Yang gak bakal dilupa Adalah buat kami Orang-orang yang disini tuh ramah-ramah gitu Welcome gitu Dengan senang hati tuh mereka nunjukin gitu Mereka seneng nih kayaknya Kalau ada orang dateng Terus Gak yang sampai getok apa-apa gitu ya Bayar Yaudah gak apa-apa Parkir-parkir aja Nanti kalau bayar Terserah Bapak mau bayar berapa gitu Seikhlasnya aja lah gitu Jadi emang Makanya kita Berasa Walaupun Si tukang warung ini jarang keluar Kita ngerasa aman gitu Merasa Diterima gitu ya Mungkin juga karena dia menghargai Privacy pengunjung gitu kan Dia tau kalau orang Camping emang Kadang-kadang Kadang-kadang pengen waktu lebih Sama keluarga gitu kan Gitu Nginap disini juga aman gitu Gak ada Gak ada Kejadian apa-apa lah Sebelum pulang Kami menyusuri jalan Naik bulmon Ke tempat trekking pagi tadi Karena kan Papa Samalana Papa Heron Samalana Belum lihat ya Keindahan lembah yang agak ke dalam gitu Penasaran juga Tuh Disini belum bisa kan Tapi jauh dari Thailand Nih ini jalannya sempur banget nih Tapi bisa ya Muat ya Kiri jauh Yang kiri aja Kiri jauh 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 Atas Kiri jauh Ini memang gilet Ini memang gilet Gimana Tuh Eh nggak nggak bisa Ini nggak bisa Oh ini cuma jalan serta apa Tidak supaya tadi kita kesana Kamu harus lihat Oh Kayaknya Tapi ngeri aku Kita cuma sendiri nggak ada winch Kita puter balik di area parkiran Monkey Land Hari ini akan menjadi hari terakhir di Sumatera Barat Tadinya Abis camping dari sini Terus kita Beres-beres Mau makan tuh Di Itia ala demudo itu Yang terkenal itu tadi Yang kemarin Yang semalam kita lewatin itu Dari situ baru keliling kota Bukit Tinggi sebentar Terus lanjut deh ke arah Sumatera Utara Sayangnya Udah dinanti-nanti Pengen ke Itia ala demudo Nggak kebagian Udah kehabisan Padahal kan Padahal ya Sebenarnya kita parkir deket banget Sama lokasi Si Itia ala demudo Terus jamnya masih jam makan siang Kecewanya banget Gitu Dan jadi penyesalan Kayaknya semua redop Udah parkir deket Nggak dapet juga tuh Si menu Itia-nya Menghibur diri Nggak dapet Itia ala demudo Akhirnya Kita makan siang Puas-puasin Di Los Lambuang Itu pusat makan nasi kapal Di Bukit Tinggi Itu ya Nikmatnya pake banget Makan deh Puas-puas banyak-banyak Lebih lengkapnya Soal kota Bukit Tinggi Sama Los Lambuang ini Ada di episode berikutnya Tetap ikuti terus aja dengan anak Sumatera Nomadic Experience Road Trip dari Depok Melintasi Pulau Sumatera Hingga ke titik 0 km di Sabang Assalamualaikum Soal Nomadic Diburah Rambuang selamat menikmati selamat menikmati